selamat datang di rumah saya maaf saya hari ini gak keluar rumah karena hujan sepanjang hari ini dari siang ya dari sebelum suhur sampai sekarang masih diguyur hujan dan perkiraan sih bakal kelar besok pagi baru kelar hujan ya atau gak mungkin ntar maleman agak larut habis isya lah kelar kalau habis isya gak kelar besok pagi hari ini hari Senin 11 November 2024 nah ini ada hal menarik mau saya bicarakan tentang masalah perundungan atau buling di sekolah nah ini menjadi cambuk buat pemerintah agar daripada sibuk bongkar pasang kurikulum bongkar pasang mau diadain UN lagi apa enggak dan seterusnya mendingan fokus ke ini dulu deh ke masalah perundungan ini dulu ini masalah serius karena perundungan di sekolah ini udah ada dari dulu bahkan mohon maaf ada yang sampai berujung mau bagaimana caranya mengatasi perundungan di sekolah ini dulu deh atau bullying baru-baru ini viral sebuah sekolah di Surabaya didatangi wali murid saya enggak mau meninggung suku pokoknya orang Tionghoa lah orang Tionghoa Surabaya datang ke satu sekolah dan ngelabrak ngelabrak si perundung atau pembuli anaknya dengan kata ya 4NJ1N6 kadang-kadang kata anjing gitu kan videonya viral videonya viral bahkan di di mention oleh salah satu calon gubernur Jawa Timur di peserta Pilgub Jatim 2024 Ibu Luluk Nur Hamidah ya di X dan itu videonya viral ya si perundungnya disuruh bersujud dan menggonggong gitu nah ini lantas menimbulkan ya reaksi yang beragam dari kalangan netizen ya kalau saya lebih pro kepada orang tua murid ya kenapa? karena korban orang tua murid ini mewakili korban korban perundungan ya wajar kalau reaksinya seperti itu nah si orang tua perundung ini ngeliat anaknya suruh sujud di depan orang tua korban perundungan ini dari geraknya aja dari bahasa fisiknya aja gak terima gitu loh bahkan nyuruh anaknya bangun ketika disuruh menggonggong ya wajar orang tua murid yang dibully itu bereaksi sampai nantangin untuk bekelahi gitu loh tapi untungnya sih gak sampai terjadi pemukulan ya kalau sampai terjadi pemukulan nah itu udah lain soal udah masalah yang lebih serius lagi tapi percaya sama saya namanya orang tua itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya dan itu adalah satu hal yang saya tindak ambil jempol ya bahwa orang tua itu menjaga meruah harga diri dari anak di sekolah itu karena dibully dengan kata yang mohon maaf ya ini luar biasa banget tapi kalau saya lihat reaksinya di media sosial kok malah lain jadi seakan-akan gini kalau saya coba variabel kan ya mayoritas netizen ini malah justru mendukung pertindakan perundungan atau bullying gitu gak tau kenapa gak tau kenapa bukan karena mereka lebih domina menyinggung masalah kesukuan atau menyinggung masalah adab ya kan dengan mengatakan ya kalau gak bisa diselesaikan dengan cara dan adab orang timur ya keluar aja dari Indonesia bukan masalah itu teman-teman kalau memang sekiranya bisa diselesaikan ini dengan jalur dialog jalur dialogis mohon maaf belum tentu juga pelakunya kapok apalagi orang tuanya akan memberikan apa amaran atau warning kepada anaknya untuk gak melakukan tindakan seperti itu lagi makanya memang kadang-kadang harus dibegituin harus di baku wangtam harus baku pukul harus tarung MMA gitu loh tarung MMA atau tarung gulat on the street gitu seperti yang tadi itu bonek banget itu saya cuingi jempol ya itu tambahnya orang tua yang melakukan yang terbaik untuk melindungi maruah dan harga diri dari anaknya itu saya setuju dengan langkah seperti itu sangat setuju saya nama saya teman-teman ini adalah mungkin-mungkin ya teman-teman ini adalah orang-orang yang menilai gini dari asumsi saya gini ya elah cuman begitu doang cengeng gitu kan jadi seakan-akan kayak menormalisir perundungan di sekolah jadi masalah perundungan di sekolah ini udah kayak benalu kawan karena di satu sisi kitanya juga gak aware malah kitanya menganggap perundungan adalah hal yang wajar hal biasa lah hal yang normal gitu loh jadi makanya dinormalisir dengan alasan untuk mati mental dan sebagainya biar kuat biar strong padahal bukan gitu itu caranya biar gak cengeng dan seterusnya gitu itu kalau gak salah SMP apa SMA gitu ya bukan masalah itu kawan generasi sekarang ini beda gitu loh beda banget ya generasi sekarang ini ringkihan apa ya punya snowflake mentality mentalitas chance selanjut jadi kita pun juga harus beda juga perilaku treatmentnya pun beda gak bisa sembrono gitu makanya jadi daripada sibuk bawa kota kate kurikulum pendidikan dapet segala macem mending berantas ini dulu bagaimana caranya masalah perundungan di sekolah ini diberantas bersama-sama gitu loh kalau bisa gini terapkan sanksi ketat ketahuan sampai didatangi orang tua murid ya bahkan sampai ketahuan dilabrak sampai masuk berita di media sosial bahkan sampai masuk berita di televisi langsung si murid itu di ban dikeluarkan dari sekolah dan dinas pendidikan ini memban murid tersebut diterima di sekolah manapun mau negeri mau swasta tidak boleh terima kenapa karena ini sudah sudah ditandai ini pelaku perundungan dan serius lagi itu sangsi yang menurut saya efektif jangan jangan hanya sekedar dikeluarkan kemudian dipindah sekolah dan melakukan tindakan yang sama pula harusnya gak boleh begitu dikeluarkan dari sekolah langsung diberi tanda dinas pendidikan setempat wajib memberi tanda ini ini tidak boleh diterima di sekolah manapun negeri atau swasta tidak boleh ini sangsi yang menurut saya efektif dan tidak boleh juga diterima di universitas manapun negeri atau swasta ini dinas pendidikannya harus memberi sangsi yang tegas gitu loh jadi dia tak bisa tempuh pendidikan unless dia betulkan dirinya dulu agar tidak lagi menjadi perundung atau bulier baru kemudian apa penangguhan atau suspension itu atau band itu di lift atau dicabut larangan itu dicabut begitu harusnya kalau kalau begitu insyaallah yang namanya orang gak akan berani melakukan tindakan perundungan dengan ketahuan atau tidak ketahuan oleh wali murid atau orang tua murid dengan atau tidak pelakunya didatangi oleh orang tua murid dan untuk untuk apa dimintai pertanggung jawaban held into account bahasa political english seperti itu di held into account dimintai pertanggung jawabannya begitu jadi dengan begitu maka insyaallah gak akan ada lagi yang namanya perundungan perundungan atau bahkan yang berujung maut baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi ini harus tegas ininya sanksinya di band di bar gak boleh masuk di sekolah atau universitas bahkan gak boleh masuk di pesantren atau seminari manapun unless dia betulkan dirinya dulu jadi kalau mau sekolah sekolah di mana ya sekolah di rumah siapa yang sekolah orang tuanya homeschooling homeschooling kalau gak bisa perbaiki dirinya juga baru di charge dengan pidana pidana perundungan itu pun kalau ada kalau gak ada ya terprihatin itu baru namanya rule of law tegak jadi ya harap ini menjadi perhatian bagi kementerian pendidikan dasar dan menengah republik indonesia dan kementerian pendidikan tinggi sains dan teknologi republik indonesia agar isu perundungan ini menjadi prioritas dulu untuk ditangani jangan sibuk kutakatik masalah polemik LPDP polemik UN nanti malah digoreng oleh para polemikus ini aja isu menteri menteri dikti profesor surya brojone gorong ngatakan apa namanya penerima beasiswa LPDP tak wajib pulang ke indonesia tapi bisa berkarya dimana aja yang penting tetap merah putih anutabene beliau adalah seorang kosmopolitan indonesianis gitu ya ini aja dikecem dan digoreng oleh para polemikus hingga jadi di dianukan masuk ke DPR terdengar DPR disitu minta sudah terima LPDP pulang ya padahal pulang ke indonesia juga nasibnya gak bagus-bagus amat eh gak usah jauh-jauh ayah diri saya ayah sambung saya S2 nya Jepang Fukuoka tapi pulang ke sini ya oke lah sempet ngabdi di BPPT badan pekanjaan dan penerapan teknologi yang dibubar tahun 2021 karena dilebur dengan BRIN badan riset dan inovasi nasional sekarang cuma jadi ASN di awalnya Kemenko Kesera sekarang KOPMK tahun depan pensiun dan beliau tuh lulusan S2 perikanan di universitas di Fukuoka Jepang namanya saya lupa universitas apa itu kalau beliau itu kalau pulang ke sini jasa beliau tuh harusnya kepake kepake untuk apa penelitian perikanan untuk teknologi perikanan untuk apa untuk masalah perikanan intinya gitu lah untuk masalah perikanan bagaimana para nelayan itu bisa canggih dalam menangkap ikan bagaimana apa penerapan dari fisheries teknologi atau teknologi perikanan itu di Indonesia bagaimana memastikan keterjaminan ikan itu apa namanya tidak sampai expired kalau ikan itu diperjual belikan di supermarket misalkan dan masih banyak lagi itu harusnya bisa tapi at the end ya malah kayak begini itu yang membuat orang jadi gak pengen pulang ke Indonesia kenapa ilmunya gak kepake gak kepake nah gauslah jauh-jauh mendikti kita aja apakah ilmunya kepake nehi terus siapa itu profesor UGM yang pernah tampil di acara webinar yang saya pandu itu UGM perikanan juga dari pulusan Jepang gak ada gak kepake juga mestinya DPR itu pikirlah kalau ngomong kalau mereka mau dibucuk pulang kasih dulu yang menarik buat mereka apa biar mereka bisa kepake ilmunya dimari biar bisa kepake ilmunya dibagi buat masyarakat jangan kayak Dasef Ahmadi bikin mobil listrik masuk penjara atau siapa lagi itu satu lagi yang bikin lurusan Jepang juga itu masuk penjara juga sudah keluar penjara ada tawaran udah kamu ini aja bekiprah lagi kamu di Jepang sana gak mau dia saat jadi petani organik di daerah Indramayuzana itulah betapa miris karena disini orang yang paling dihargai apa nomor satu mau tau disini orang dihargai kalau bisa joget koplo joget dangdut koplo kalau orang bisa joget dangdutan koplo udah dihargai nomor satu apalagi kalau asetnya menjual untuk komhawa terutama apalagi kalau asetnya menjual saya gak akan perpanjang lagi bahasan itu ya itu yang nomor satu paling dihargai dan yang kedua orang yang cuma bisa pagoy itu itu pada intinya yang dihargai yang dihargai cuma orang yang bisa joget joget dangdut joget koplo joget tiktok that's it itu doang kalau yang kayak gitu kayak gitu kayak yang tadi tadi saya sebut lebih baik berkarir aja di luar Indonesia gak usah pulang yang penting tetap pada merah putih tetap orang negara Indonesia tetap NKRI harga mati sampai mati itu namanya kosmopolitan Indonesianism gitu jadi kembali lagi kesimpulannya nomor satu ya urusan perundungan ini diselesaikan dulu lah diselesaikan baru kemudian ke hal-hal yang lain gitu nah ini isu fundamental yang gak kelar-kelar baik terima kasih teman-teman selamat malam hati-hati di jalan saat beraktivitas masih hujan jadi pada intinya setiap payung sebelum hujan ya karena kita udah masuk mulai musim hujan tetap semangat tetap jaga kesehatan jaga duhani kita jaga akal sehat kita terima kasih selamat malam dan sampai jumpa di konten-konten yang lain terima kasih terima kasih selamat menikmati